Intro Penulis perempuan yang satu ini mengawali karirnya dengan menerbitkan 3 buah buku dengan genre horror pada tahun 2013 dia bernama Yveshi, I, V I, S, H, dan I dan kali ini kita akan membahas buku terbarunya yaitu yang berjudul Unforgiven dengan genre horror juga langsung aja kita ngobrol bareng penulisnya Halo Mbak Yves, Halo Mas Dipanggilnya Mbak Yves ya Kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku terbarunya Ini horror ya, Unforgiven ini? Iya, kalau novel saya yang horror terbaru Unforgiven yang terbaru ya Ini terbit tahun 2014 lalu kan? Iya Bisa ceritakan Yveshi, ini bercerita tentang apa novelnya? Novel ini menceritakan tentang 2 orang anak yang sudah bersahabat dari kecil lalu suatu hari di dekat rumah mereka pindah seorang tetangga baru dan sejak itu mereka mengalami gangguan di rumah mereka Ternyata 3 keluarga itu memiliki rahasia di masa lalu yang baru mengemuka pada saat ini dan kedua anak itu yang harus mencari tahu apa caranya untuk mengembalikan keadaan normal seperti semula Oke, ini kan udah nulis 3 novel dengan genre horror kan? Iya Stepnya bagi Mbak Yves tuh ketika menulis novel dengan genre horror apa aja sih step-stepnya? Apakah misalkan pertama menemukan dulu hantunya seperti apa? atau situasinya kayak gimana? Iya, pertama saya mencari premise-nya dulu seperti apa? Kira-kira masalah yang dihadapi toko utama itu apa? Iya Dan dari situ saya kembangkan kira-kira masalah itu akan membawa dia kemana dan akhirnya seperti apa Kalau sudah dapat gambaran umum saya bikin outline-nya supaya lebih mudah menulis Jadi hantunya belakangan ditemuinnya ya? Jadi outline-nya dulu premise-nya dulu outline Iya Baru hantunya belakangan? Kalau hantunya itu sudah termasuk di outline-nya Oh, sudah termasuk di outline-nya ya? Terus perasaan takut atau perasaan dihantui itu ada nggak sih ketika proses nulis? Mungkin proses nulisnya satu bulan atau dua bulan gitu kan? Ada nggak sih perasaan-perasaan takut gitu? Kalau saya sih enggak sih karena saya memperlakukan naskah itu sama dengan genre lain pokoknya harus harus jadi dengan benar gitu loh Jangan pikir apa takut atau apa gitu untuk referensi biasanya saya film-film Jepang yang awal tahun 2000an gitu kan sempat terkenal Ring yang Sadako itu kan sangat ikonis dan di era itu memang banyak film Jepang yang saya perhatikan membangun ketegangannya itu cukup bagus gitu biasanya si tokohnya itu disudutkan pada sebuah situasi dimana dia tidak bisa minta tolong orang lain saya pegangannya biasanya itu karena kalau bagi saya sendiri kalau film atau cerita horror kalau misalnya rame-rame gitu tiga orang empat orang gitu terus ini mah kayaknya tidak menakutkan gitu malah hantunya kali yang takut buat datang rame-rame amat ini banyak banget orangnya gitu oke yang sedang saya bangun oke tiga novel pertamanya Mbak Yves ini kan horror ya ya bentukannya sedekat apa sih Mbak Yves dengan kehidupan mungkin horror atau supranatural kayak gitu kalau saya sih kayaknya biasa aja gitu maksudnya gak ada sering atau rutin ketemu yang seperti itu gitu tapi kalau menurut saya umumnya orang Indonesia pasti pernah mengalami gitu umumnya orang Indonesia pasti mengalami iya ada yang sering ada yang cuman sekali dua kali gitu oke kalau di masyarakat kita itu sudah biasa gitu lah ya hal-hal yang di luar mungkin nalar atau hal-hal yang di luar indera kita gitu oke terus jadi cara mengembangkan ceritanya kalau misalkan Mbak Yves kan gak pernah mengalami hal itu kalau orang lain mungkin pernah gitu ya cara mengembangkannya cerita ini entah itu dengar dari cerita-cerita orang atau kayak gimana biasanya saya ikutin saja dulu kira-kira masalahnya apa terus reaksi tokohnya apa dan nanti penyelesaiannya seperti apa dari situ saya kembangkan detil-detil plotnya saya rasa itu sama aja mungkin dengan novel apapun yang lain kan yang penting harus sudah ada situasi dulu yang kira-kira menarik buat pembaca juga dan untuk penulis juga jadinya pada akhirnya ya itu aja sih saya lebih berpegangan sama prinsip-prinsip penulis yang hasilnya kira-kira bisa dinikmati oleh pembaca gitu Mbak Yves katanya gak bisa nulis romance ya iya soalnya gini kalau menurut saya biasanya penulis itu menulis cerita yang dia ingin baca oke yang dia ingin baca ya jadi saya tuh pengennya menulis cerita tentang ketualangan gitu action gitu jadinya saya memang jarang banget baca romance dan ya itu salah satunya horror itu salah satu janda kesukaan saya buku yang ingin Mbak Yves baca ya iya bukan berarti Mbak Yves dekat dengan kondisi-kondisi horror setiap hari tapi karena emang Mbak Yves ingin baca buku yang seperti ini berarti ya iya buku pertama saya tuh Aku Tau Kamu Hantu itu pertama banget saya menulis novel horror jadi saya sebetulnya agak mikir-mikir juga ini serem gak gitu iya karena saya apa sedikit sekali pengalaman nulis cerita yang dianggap orang menakutkan gitu tapi Mbak Yves sendiri takut gak sih ketika baca tulisan sendiri itu enggak sih mungkin karena pikiran saya tuh udah mengedit gitu gimana harus rapi gitu misalnya menurut EYD atau tanda baca atau yang kayak gitu jadi lebih fokus ke susunannya iya secara teknisnya itu teknisnya menurut Mbak apa sih yang memikat dari cerita horror? kalau cerita horror itu biasanya kan pasti tokohnya tuh mengalami penderitaan ya apakah itu dia diikutin terus hantu atau yang lain-lain jadi mungkin salah satu yang penting dari cerita horror itu adalah bagaimana kita membuat pembaca peduli sama tokohnya jangan sampai pembaca itu malah sebel sama tokohnya gitu yaudah mati aja lo gitu iya seperti itu malah disyukurin gitu ya iya dan itu mungkin triknya itu adalah membuat tokoh yang apa pembaca merasa dekat dengannya apakah itu sesama murid gitu kalau misalnya novel remaja pembaca misalnya orang yang mempunyai masalah tertentu gitu karena paling penting dalam menulis kan adalah gimana menumbuhkan pembaca care terhadap tokoh dalam cerita gitu ya iya kalau ada orang di luar yang berangkapan bahwa buku adalah cerminan dari penulisnya Mbak Ip terima gak kalau misalkan oh ini cerminan Mbak Ip nih ternyata orangnya seperti ini karena menulis buku-buku yang horror misalkan oh gitu kalau dari segi horornya sih mungkin saya gak tau ya apakah saya dianggap orang yang horror atau gimana gitu nah tapi biasanya saya tuh senanya menulis tentang anak perempuan yang mengalami sesuatu masalah lalu lalu kemudian dia berusaha menyelesaikannya sendiri kadang-kadang dengan dukungan orang lain tapi pada akhirnya dia yang harus menyelesaikan itu ada buku favorit gak dari buku horror entar itu luar atau lokal kalau buku horror favorit ada beberapa bukunya Stephen King yang saya suka gitu biasanya karena dia berhasil membuat pembaca merasa sangat peduli pada tokohnya saya rasa Stephen King itu kunci kesuksesannya disitu bukan dia berhasil menakut-nakuti atau apa oke tapi karena dia selalu berhasil membuat pembaca itu peduli pada tokohnya oke jadi bagaimana membuat cerita agar pembaca peduli terhadap tokohnya ya? iya, kalau sudah begitu mau nulis genre apapun biasanya orang suka gitu jadi anggaplah kalau horror tidak mencoba untuk menakuti gitu iya ya proses nulisnya seperti itu ya kalau dari pandangan Mbak Ibu sendiri perbedaan horror lokal dengan horror luar itu seperti hebat ada gak? kalau ada itu apa sih? apa yang bedakan? biasanya kalau horror lokal sering mengangkat tempat-tempat yang benar-benar ada gitu jadi kumpulan kisah-kisah nyata oke misalnya apa yang pernah dialami di kota ini atau di kampus ini gitu jadi orang tuh mungkin merasa oh seru gitu ternyata di kampus itu banyak cerita-cerita horror gitu sedangkan kalau horror luar katakanlah horror Amerika gitu ya itu lebih bersifat fiksi gitu oke jadi semuanya serba fiksi ya? iya serba fiksi gitu kalau novel horror Jepang yang pernah saya baca itu mengambil tempat-tempat yang familiar dengan kita misalnya di apartemen atau di tempat kerja gitu jadi orang tuh merasa oh ini lingkuannya familiar gitu jadi suasananya itu dapet gitu oke yang diantah-berantah itu mungkin agak jarang itu mungkin salah satu alasan saya kenapa takut seorang horror Indonesia kali ya karena tempatnya saya tahu iya ceritanya juga tahu hantu-hantunya bentuk-bentuknya juga banyak yang digambarkan mungkin seperti itu kali ya iya mungkin novel pertamanya kan terbit tahun 2013 iya biasanya kalau misalkan karya pertama itu banyak kekurangannya misalkan ada gak sih yang disesali dari novel pertamanya itu untuk Mbak Eve kalau yang ada yang kurang misalkan ini harusnya kayak begini gitu mungkin kebanyakan ini ya kebanyakan tokoh yang kurang dijelaskan gitu aja jadi kebanyakan agak melantur gitu jadi kurang lurus gitu mengikuti satu tema tapi ini udah buku ketiganya dan lebih banyak perbaikan-perbaikan lebih banyak kemajuan lagi ya iya tapi kalau itu kan secara teknis secara tema gitu kalau buku pertama itu secara umum gak ada yang saya sesalin sih saya senang tokohnya saya senang masalahnya oke dan perkembangan ceritanya juga saya senang semua gitu satu lagi nih Mbak Eve hal menarik dari bukuan forgiven ini apa sih bagi pembaca? mungkin tergantung membacanya juga sih ya tergantung membacanya kalau menurut saya salah satunya adalah bahwa apa ya ya bingung juga buku horror buku horror yang mungkin lokasinya tuh sangat dekat dengan sehari-hari gitu di rumah, di kamar mandi gitu terima kasih obrolannya Mbak iya sama-sama sukses sama horror-horrornya terima kasih ditunggu lagi terbitan lainnya iya itu tadi obrolan kita seputar buku-bukunya Ipsy yang bergenre horror semoga bisa menambah kasanah bacaan horror di Indonesia tapi jangan lupa juga ikuti kuis yang bisa kalian jawab di bawah ini seputar obrolan Writer Corner tadi sampai jumpa di Writer Corner Aline TV berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih